...kurangannya, tetapi juga ada kelebihannya. Bagi saya salut seorang perempuan dengan usia beliau yang hari ini mampu memimpin partai politik. Presiden Indonesia yang pertama di Indonesia adalah Ibu Mega. Beliau juga hal-hal yang baik yang disampaikan kepada saya. Perempuan harus kuat, perempuan harus tegas, perempuan harus turun ke lapangan, kampanye tidak hanya se-kampanye saja, tapi bagaimana melihat, merasakan, dan juga peri kemanusiaan terhadap masyarakat. Itu banyak hal-hal yang positifnya. Nah terlepas dari apapun saya nggak tahu training topiknya apa, karena banyak kan training topiknya. Ada yang kemarin, ada yang hari ini, ada yang sebelumnya. Tapi makasih banyak teman-teman media yang sudah menyampaikan, menceritakan tentu siapa saya, siapa Pak Ade, apa partai Golkar, bagaimana partai PDI Perjuangan, dan partai yang lainnya tentu ada positif, negatif, ada kelebihan, dan ada kekurangannya. Selamat pagi. Oh iya, ya pasti terharu lah, terharu teman-teman ini apalagi perempuan-perempuan. Karena kemarin saya sebagai ketua kesatuan perempuan Partai Golkar, dan juga saya ketua DPD Golkar Tangsal, ya pengen kalau kampanye kan pakai baju Golkar juga gitu kan. Dalam arti, sebagai simbol, yang walaupun saya yakin sebetulnya teman-teman juga, dua tahun ini kan sudah bantu saya. Kemarin aja belum jadi calon, bakal calon, teman-teman selalu mensosialisasikan saya seperti apa dan bagaimana saya, dengan segala kekurangannya, apalagi kalau insya Allah amin, nanti sudah jadi calon pasti tampak kencem lagi. Jadi haru itu luar biasa, dan bagi saya karena kami keluarga, namanya keluarga pastikan ada ikatan bonding yang kuat. Ada ikatan bonding yang kuat antara saya, dan juga dengan teman-teman yang ini adalah rumah kami. Dan Pade, jangan ragu, kita semua adalah bersaudara, partai politik pasti memiliki visi-visi yang sama, yang pasti adalah kebermanfaatan untuk masyarakat, apapun itu partainya.